Intro Halo, kita lanjutkan Sekarang saya dengan Cat sudah dapat mengambil data Dan Saya masuk lagi di sini Di form action Dan saya mau membuat Ini Membuat Format Saya membuat format semacam ini dan Pertama saya memberikan HTML Lalu saya copy Oke Saya copy Dan penutup HTML Lalu saya copy lagi Kedua-duanya Saya copy Saya paste Dan disini Title Lalu penutupan title Lalu Saya paste di dalamnya Dan Dan saya memberikan body Dan saya memberikan body Oke Saya undo Saya masuk di sini Paste Dan disini adalah body Lalu disini adalah body Dan disini Dan disini saya membutuhkan Ini Dan saya copy Dan disini saya memberikan Tanda semacam ini Nama 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 Tanda semacam ini Lalu disini Lalu disini saya memberikan Lalu disini saya memberikan nama Dan plus lagi Dan disini adalah P Oke Jika saya memberikan semacam ini Dan saya simpan semua Lalu saya menuju ke sini Kembali Dan login Oke Saya tidak dapat Memberikan fungsi tadi Karena saya membutuhkan Restart lagi Saya klik kanan di form Run as Run on server Finish Oke Dan disini Jika Setelah proses selesai Saya akan mendapatkan Hal seperti ini Dan saya mau menutup ini Dan saya mengisikan Apem Email At Email Dot com Login Saya mempunyai nama Apem Dan Di title Saya mau menambahkan Mungkin Oke Di title Saya mau menambahkan Oke Seperti ini Dan jika saya simpan Lalu saya Run Finish Finish Oke Dan saya menuju ke sini Login Saya mempunyai nama apem Dan judulnya adalah Pembuatan form Dengan jawab Oke Saya lanjutkan Jika saya menambahkan Beberapa informasi Saya copy disini Saya paste Dan saya paste Dan disini saya memberikan Email Dan disini adalah Email Lalu disini adalah IP Lalu disini adalah IP Mungkin semacam ini Maka Jika saya Klik kanan Run as Run on server Yes Finish Oke Dan saya menuju ke Web browser lagi Saya Kembali Dan Login Saya akan mendapatkan nama Email IP address Bagaimana jika saya menggunakan Pause Oke Saya kembali ke Index Dan saya ganti dengan Pause Oke Saya menuju form lagi Dan Oke Mungkin Langsung saya simpan Dan saya menuju ke sini Saya kembali Dan Saya reload Saya meletakkan Nama Apem Dan Email Email Login Form action Saya tidak mempunyai Form action Dan saya harus Merestart Run as Run on server Oke Saya mempunyai form Finish Seperti itu Dan Saya menutup Semua Lalu saya Menusuk ke sini Dan Saya kembali Login Saya disini Mempunyai Do Get Jadi Saat Saya simpan Lalu Saya reload Run as Run on server Finish Oke Saya tidak akan Mendapatkan Isinya Karena Perintah saya Di Form Adalah Get Anda bisa memberikan Kelas lagi Atau Anda langsung Mengganti Ini Pause Oke Seperti itu Dan Jika saya simpan Sekarang Lalu saya Klik kanan Run as Run on server Finish Oke Dan Saya coba Langsung Di web browser Saya kembali Ke sini Dan Saya reload Saya memberikan Nama Apem Saya memberikan Email Login Saya sudah Mendapatkan Hal yang sama Dan Di sini Saya tidak Mempunyai Informasi lagi Karena saya Memakai Pause Dan Jika Anda Menggunakan Get Maka di sini Akan ada Tambahan Banyak Sedangkan Saat kita Menggunakan Pause Kita tidak Akan Mendapatkan Tambahan Di sini Oke Saya Saya rasa Pembahasan Ini cukup Dan Silahkan Anda Berlatih Terus Untuk Menggunakan Tomcat Dan Java Dan Eclipse Dengan Anda Berlatih Maka Anda Akan bisa Membuat Beberapa Aplikasi Silahkan Coba Untuk Membuat Aplikasi Yang ada Di pikiran Anda Dicoba Dan Kira-kira Bagaimana Cara Memberikan Fungsi Yang Anda Inginkan Dengan Konsep Yang Anda Inginkan Bagaimana Cara Memberikan Fungsinya Dan Saya Juga Akan Memikirkan Beberapa Konsep Lain Supaya Saya Dapat Memberikan Contoh Bagaimana Pembuatan Semacam Aplikasi Sederhana Web Aplikasi Sederhana Dengan Java Oke Sampai Sampai jumpa Di materi Selanjutnya Salam Sampai jumpa 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 selamat menikmati